Intro Sobat Grid, saat ini saya sudah berada di area kediaman Nikita Mirzani yang berlokasi di kawasan petukangan Jakarta Selatan Sebelumnya, beberapa hari lalu, kediaman Nikita Mirzani sempat didatangi oleh sekitar 8 orang tak dikenal yang menyantroni rumahnya Bisa kita lihat, kediaman Nikita Mirzani terpantau sepi Sebelum kejadian didatangi 8 orang pria tak dikenal Satu hari sebelumnya, Nikita Mirzani juga kediamannya didatangi pihak kepolisian Pihak kepolisian sudah berjaga di kediaman Nikita Mirzani sekitar pukul 3 dini hari Dan berencana menjemput paksa Nikita Mirzani untuk dimintai keterangan di Polres Serang Kota Namun, tak jadi menjemput Nikita Mirzani, pihak kepolisian pun langsung kembali ke Polres Menurut Nikita Mirzani, kedatangan polisi tersebut berkaitan dengan laporan dari Dito Mahendra Saat ini kediaman Nikita Mirzani masih terpantau sepi Namun, terdapat satu mobil berwarna putih yang terparkir di depan rumahnya Terima kasih selamat menikmati Seperti diketahui Nikita Mirzani menyebut bahwa kedatangan polisi kekediamannya pada hari Rabu berkaitan dengan laporan yang dibuat oleh di Tomahendra di Polres Herang Kota saat itu polisi datang kepediaman Nikita Mirzani sekitar pukul 3 dini hari dan ingin bertemu Nikita Mirzani namun saat itu Nikita Mirzani sempat menemui polisi itu namun tidak lama kedatangan polisi tersebut menurut Nikita Mirzani ingin membawanya secara paksa ke Polres Kota Serang untuk dimintai keterangan sebagai saksi namun tak sampai menjemput Nikita Mirzani kepolisian pun kembali ke Polres Herang sekitar pukul 12 siang satu hari setelah satu hari setelah kejadian polisi mendatangi rumahnya Nikita Mirzani juga didatangi 8 orang pria tadi kenal yang datang ke rumahnya dan awalnya mengaku wartawan namun ada yang mengaku mahasiswa tetapi kedatangan mereka juga dicegah oleh Nikita Mirzani saat ini kediaman Nikita Mirzani masih terpantau sepi tidak seperti beberapa hari lalu terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID terima kasih sudah menonton video ini